Sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tradisi padusan menyambut datangnya bulan suci Ramadan kembali digelar di Boyolali, Jawa Tengah. Tradisi unik ini ditandai dengan ritual siraman dan mandi di sumber air sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Ratusan umat muslim di Boyolali, Jawa Tengah selasa siang melakukan kirab dan tradisi siraman padusan menyambut bulan suci Ramadan. Selain berjalan kaki, sebagian peserta naik delman dan kereta kuda dari kantor kejamatan menuju kompleks pemandian Tirtomulyo-Pengging yang jaraknya sekitar 2 km. Penampilan seni lokal berupa tari-tarian menyambut kedatangan para peserta saat memasuki tempat dilakukannya proses siraman, yakni Umbul Ngabean, salah satu sumber air yang ada di kompleks pemandian Tirtomulyo. Secara simbolis, tradisi siraman dilakukan terhadap pasangan mas dan bak di tempat yang sudah disiapkan. Ritual siraman dengan air kembang dilakukan sejumlah pejabat pemerintah darah setempat secara bergantian. Usai siraman, pasangan mas dan bak dan para pengiringnya secara bergantian masuk ke dalam sumber air atau umbul untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air. Meski sempat terhenti beberapa tahun akibat pandemi COVID-19, namun tahun ini tradisi padusan kembali diadakan karena merupakan warisan para leluhur di Tanah Jawa yang dilakukan setiap menjelang puasa. Dengan tujuan membersihkan tubuh, sehingga nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Maka tentunya kegiatan ini, kita harapkan kita semua dapat terus menjaga naluri budaya kita bahwa adat, istiadat yang merupakan menjadi kekayaan tradisi lokal kita, ini harus sama-sama secara bersama kita bertanggungkan. Sehingga apa yang diajarkan oleh agama Islam tentang kebersihan baik batin niyah maupun doh ibiah, hari ini bersama antara patusan adalah dalam rangka pembersihkan badan niyah, artinya raja kita. Dipilihnya Ubul Ngabian, karena tempat tersebut merupakan petilasan Paku Buwono ke-10 yang sering digunakan untuk siraman. Diharapkan, tradisi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tersebut tetap dilestarikan dengan menjaga kearifan lokal. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.